Halo teman-teman, kemudian saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari CM model ya ini lagi-lagi isi R34 dengan bodi kit super siluet ya ya ini variannya udah banyak banget lah intinya ini yang warna chrome hitam gitu ya chrome abu atau chrome hitam ya itulah pokoknya warnanya ada yang sebelumnya ada warna hitam glossy juga bukan yang chrome ini lebih warna chrome nanti kita lihat lebih dekat aja ini CM 1x64 di belakang ada colorful miniature model ada cmfans.com ya di bawahnya ini ya ada mesosnya caution down warning ada lisensinya juga seperti biasa ya ini ya dah langsung kita bukain aja dah ini variannya udah berapa ini sih kalau yang merah hitam aja varian ini angkanya udah ada 3 ya 5, 8, 9 terus ada warna hitam udah 4 terus ada yang lightning spear udah 5 terus ada yang kemarin warna warna purple udah 6 terus ada yang chrome chrome ya chrome purple udah 7 terus warna apa lagi ya udah warna apa lagi ya nggak seberapa inget sih pokoknya variannya udah banyak lah ya ini dapat spare wheels juga seperti biasa nih warnanya juga warna-warna ini ya warna chrome ya udah bisa dilihat warna-warna chrome juga oke ini ya nggak usah kita pasang lah seperti biasa aja nih stance portionnya ini kita bukain dulu oke ini kita lihat detailnya aja kita zoom lebih dekat deh oke ini lampu depannya udah diwarnai kuning ya kalau yang varian-varian sebelumnya kan kayaknya ya bening terus ada outline warna hitam ya tapi yang ini kuning terus ini ada LB performance ya seperti biasa lampu bawahnya ini dari Mika detailnya sih sama aja ya cuman ini warnanya warna chrome doang ya gimana ya chrome kayak chrome abu chrome hitam gitu ya itulah warnanya ya kalau untuk detail-detailnya sih semua sama aja ya dari splitternya dari decal-decalnya ya dari lekukan ini airfan nya wiper juga udah nyatu sama kaca sama aja cuman ya warna chrome biasanya suka gampang nempel sidik jari di detail bagian samping juga sama aja dengan varian-varian sebelumnya nih ya karena decal sepertinya ya ini yang disini kurang kurang gimana gitu ya mungkin perlu dipoles apa mungkin bekas lem atau gimana ya biarin aja dah ini ya decal-decalnya sama aja angka 5 ada tulisan water kato juga di bagian atasnya detail sebelah kanan juga sama aja untuk detail bagian belakang ya wingnya dari plastik seperti biasa ini juga ngambang ya yang di bagian belakang nah ini lampu belakangnya malah gak diwarnain jadi kayak mica plastik biasa doang tapi yang kenapa yang sebelah kanan ini lampunya kok jelek banget sih nah yang sebelah kiri ya rada oke yang sebelah kanan kok kayak gimana ya kayak micanya kurang bening jadi kayak bekas kasar-kasar gimana gitu ya ya kenapa gak diwarnain merah aja sih tapi ya mungkin memang tema warnanya kayak gini kali ya cuman ya ya selera lah ya kalau untuk lampunya untuk spiannya sama dari plastik ada reflektornya juga untuk sasis ini ya dari plastik ya ini tinggal copot aja kalau memang kalian mau ganti bannya tapi ya males lah udah sama aja semua ini ya bisa rolling ban karet rolling ya eh jangan lupanya ngkut nah tuh rolling tuh ya rolling sasisnya plastik ban karet gak ada alurnya untuk kenal potnya ini ya kayak pad besi terpisah besi apa plastik sih nih kayak plastik sih harusnya ya harusnya sih plastik untuk detail interiornya seperti biasa juga varian sebelumnya juga sama rukis merah kuning jok warna merah ada tulisan brightnya setiir kanan dan ya udah gak ada detailin lagi sih detailnya ya itu doang variannya ya tadi yang warna merah aja ada 5, 8, 9 terus carbon hair light terus lightning spear ada yang warna hitam terus warna ini warna purple warna chrome purple terus apalagi ya ini aja udah 9 ya saya hitung ya ya pokoknya intinya udah banyak lah variannya ya kalau memang kalian masih demen ya silahkan aja kalau saya sih pribadi ya pendapat saya sih ya ya bosen sih cuman ya ya temen saya bilang ya bosen-bosen lu dia emang emang dia gak bosen kalau saya sih bosen ya ya kalau kalian temen silahkan aja di marketplace ini ya antar kenapa cm akhir-akhir ini harga pre-ordernya yang ini ya dan yang sebelumnya juga agak kacau entah gimana tapi ya direvisi kalau gak salah ini pre-ordernya sebelumnya dibuka di angka 360 atau 390 tapi akhirnya direvisi jadi 325 tapi ya masa sih pre-order harganya begitu ready baru direvisi gimana sih ya bingung-bingung juga ya tapi ya udahlah ya itu aja deh untuk video kali ini kasih balas dan nonton jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya daa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati